hai oke jumpa lagi dengan channel simbabuyut kali ini simbabuyut mau review professional clipper atau gunting rambut elektrik ini yang menggunakan cas ya merknya keme dengan seri KML 2611 ini saya belinya terjangkau sekali ya di bawah 300.000 ya lumayan lah daripada potong rambut tiap tiga bulan sekali apalagi di keluarga saya ada tiga orang ya kalau 15-20 dikali tiga orang Rp60.000 ya Rp50.000 atau Rp40.000 kali setahun ya lumayan ini ya lebih hirit karena saya mau potongnya tidak harus model-model ya paling yang empat in pakai ukuran empat in atau yang berapa ya saya paling tebal ini empatin langsung hajar bulat saja nah disini sudah ada indikator lednya untuk casnya ya nanti akan kita tes kemudian udah dapet untuk set ini minyaknya kemudian ada untuk pembersihnya ya kuas dan juga ada ini untuk ukuran ketebalan rambutnya berapa mulai yang dari tipis kemudian ya sampai tebal ukuran empat in jadi ya nah saya beli di online di bawah 300 kita cek apakah ini asli atau tidak saya enggak tahu ini aslinya nggak apa dan palsu yang apa karena ini dibungkusnya enggak ada segel atau apa ya saya terima yang kayak gini aja di dalam paket nah oke saya buka aja gimana bukanya jadi dorong ya kayak korek ini jadi tungkusnya kayak korek apa tuh korek kayu ya Nah di dalamnya kayak gini warnanya merah kemudian ya dibuka saja nah ini taruh sini dulu kemudian di dalamnya ada satu buah unitnya ya kita langsung ada ini untuk blednya ya untuk nanti kita coba Nis ditutup untuk pisaunya ditutup nah ini untuk blednya dengar katanya yang kalau yang asli itu kan ada merek tulisan kemenya sini ya tapi setelah saya review saya cari-cari itu yang untuk yang model lama ya untuk yang tipe lama itu ada tulisan ini untuk yang baru eh katanya sih enggak ada Memang nggak ada ya karena disini sudah ada nah ini apa ini nah ini yang versinya ya kelihatan kali Hai mau seperti ini Hai apa ini nah itu new sa ini segernya ya Nah yang seperti ini yang berarti model baru katanya sini juga asli sangat tau ya nah ini ke bisa enggak nih ya kita coba dulu geser Oh ini bisa normal ya nah ini baterainya tinggal 40% suaranya juga tidak terlalu berisik ya tapi getarannya lumayan lainnya getarannya kemudian apalagi isinya kita pinggirin dulu nah disini sama ya sesuai di boxnya ya ini nggak ada lagi ada buku apa ini ada buku manual ya tapi bahasanya bahasa Cina ini karena ini nama merk Cina ya nggak ngerti tapi saya nggak bisa jelasin karena ini bahasanya bahasa Cina Oke kemudian apalagi ini Oh ini sudah sudah kosong ini apa ini Oh ini ada casan pesan nanti kita coba ya apa bisa enggak di charge untuk sasnya lumayan panjang ya jadi ini bisa juga mungkin kalau baterainya sudah load obet ini bisa sambil di charge kali ya lumayan panjang soalnya nih panjang kemudian ini ada eh apa tuh merek Cina juga AC DC adapter ya 100 berapa 3,0,3 Watt Oke nanti kita coba untuk ngecas ya lanjut lagi ke yang mana nih nah ini isinya ada ini ya ada minyaknya itu ada minyak kemudian Oh disini ada kita bungkar sini minyak ini untuk yang di blitz ini ya jadi harus diminyakin memang sini minyak kemudian ini ada empat ukuran ini nah untuk ukuran satu dua tiga empat ya dan empat dan empat kemudian sini ada kuasnya untuk bersihin ini nanti setelah pakai harus dibersihin dulu ya mungkin gini ya bersih Oke itu saja ya isinya dan untuk yang asli atau tidaknya tadi sudah saya jelaskan ya kalau yang lama emang ada tulisan kemei kalau yang baru ini yang tadi ada nah ini ada ini katanya sih emang yang baru nggak ada tulisan kemei karena udah dan new ya segelnya seperti ini nyanyi itu di segel itu di dalam ada baut ini ya ditutup segel langsung coba di cas aja coba Oh casnya seperti ini ya oh nggak nyala ya Oh belum saya ternyata nyalakan secara jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh Hai suaranya ya kemei hair clipper jadi lumayan ngirit nanti ya karena saya biasanya menggunakan yang ukuran paling tebal ini ya yang paling tebal yang mana nah ini yang ukuran paling tebal saya biasanya pakai ini ya ajar bulat saja udah ini Oke lebih pilih jadi ya lumayan kurang dari 300.000 ada beberapa harga beberapa macam ya saya nggak tahu itu soalnya saya dapat yang di bawah 300.000 saya nggak tahu yang padahal untuk serinya juga sama ya serinya itu sama dengan ini tapi harganya ada yang diatas 300-400 atau 700 atau 500 itu kalau kemarin saya lihat saya nyari yang murah aja ya karena di reviewnya juga bagus di online itu jadi saya beli aja lah dan dia seperti ini paket isinya ya untuk ketajamannya saya belum ada orang yang mau diajak praktek ya Oh ini tadi ketinggalan mungkin nanti saya akan praktekkan rambut saya sendiri ya ya untuk mengirit saja saya rasa tidak ada salahnya ya daripada kalau harus mencukur di kalau seperti saya kan soalnya di keluarga ada banyak orang jadi kalau mencukur harus ya tiga orang termasuk saya termasuk dua orang anak saya jam 40-50 ribuan sayang lumayan mending saya ngirit beli ini saja karena memang saya untuk potong rambutnya tidak yang model macam-macam yang hanya yang ya hajar bulat saja gudul botak kayak apa Bang Nabi ya Nah seperti ini ini mengkilat banget bungkusnya untuk versi asli atau tidaknya benar-benar saya tidak tahu karena saya untuk cari-cari di Google cara cek versi aslinya itu belum nemu ya di websitenya itu juga enggak ada di sini keterangannya web kemehnya ini enggak ada ini Oh tadinya semua yang berliang versi kabel dan ini kalau menurut keterangan di deskripsi penjualnya ini sekitar bisa dua jam ya kalau enggak salah ya setel dari baterai penuh itu bisa dinyala dua jam ya kurang lebih berapa orang ya harusnya ya Hai dua orang tiga orang ya tiga orang untuk motong tiga kepala orang Oh sorry tiga rambut kepala itu ya bisa ya cukup ya baterainya ya 05 jam untuk ngecas 60 menit Oh 60 menit jadi lima jam ngecasnya bisa dipakai dalam 60 menit ya Oh seperti itu jadi hanya sejam ngecasnya lima jam bisa dipakai sejam saja ya dua orang bisa lah tiga orang lah ya apalagi kalau yang model saya ajar bulet aja 10 menit kelar lah ya Nah oke lah itu dari Simabu Yud ini pepel gunting rambut elektriknya reviewnya terima kasih telah berkunjung kalau ada ada pertanyaan silahkan komen dibawah ya kita sama-sama diskusi jangan lupa like dan subscribe channel Sibabu Yud terima kasih